Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, malam ini adalah malam 21 Ramadhan Tanpa terasa, kita udah masuk kepada Asyarah min awahir Ramadhan 10 malam terakhir Ramadhan Kalau kita belajar dari sejarah Nabi SAW Nabi itu punya hobi itikaf namanya di 10 malam terakhir Bahkan Nabi udah melakukan itikaf sebelum beliau mendapatkan wahyu Artinya sebelum beliau jadi Nabi, Nabi itu udah punya hobi Berdiam diri, menyendiri di tempat yang tidak ada yang mengganggu beliau Walaupun dulu namanya bukan itikaf Kegiatan itu disebut dengan tahan nus di Gua Hiro Karena kata Sayyidah Khadijah Nabi biasa bertahan nus, berdiam diri, menyendiri di Gua Hiro di bulan Ramadhan Jika bekal beliau habis, beliau akan turun, mengambil bekal dari rumahnya Dan kembali lagi ke Gua Hiro Tapi setelah Islam, maka Nabi tidak pernah lagi ke Gua Hiro karena itu bukan syariat Islam Nabi baru ke Gua Hiro karena beliau diusir dari Taif dan beliau tidak bisa pulang ke kota Mekah Cuma itu sekali-kalinya Nabi ke Gua Hiro setelah Nabi dapat wahyu Lalu bagaimana dengan ibadah itikaf setelah Islam? Setelah Islam, Nabi membiasakan itikaf di depan Kaabah Salah satu di antara adegan itikaf yang sangat mengharukan adalah Itikafnya Nabi sepulang dari Taif, lalu beliau ke Gua Hiro Di Gua Hiro beliau kemudian dijemput oleh seorang laki-laki namanya Mut Imbin Adi Diberikan jaminan bisa masuk kota Mekah Setelah beliau masuk kota Mekah, beliau tidak tahu harus tinggal dan bermalam di rumah siapa Akhirnya Nabi bermalam dan beritikaf di depan Kaabah sampai beliau tertidur di depan Kaabah Ini itikaf yang cukup fenomenal yang pernah dilakukan Nabi sebelum hijrah Beliau masuk ke area Kaabah, kemudian beliau sholat di sana Beliau berzikir di sana sampai saking lelahnya Nabi seharian dikejar-kejar di Taif Nabi tertidur tepat di depan Multazam pintu Kaabah Gak lama ketika Nabi tertidur, tiba-tiba Allah mengutus Malaikat Jibril Dengan kendaraan buruknya dan mengajak Nabi untuk melakukan perjalanan Israq dan Meoroj Itulah salah satu adegan itikaf yang terekam dalam sejarah sebelum Nabi hijrah Lalu setelah Nabi hijrah ke Madinah, itikaf menjadi salah satu kebiasaan Nabi Ibadah istimewa Nabi di bulan Ramadan yang dikhususkan di dalam Masjid Nabawi Sebagaimana hadis Aisyah radiyallahu anha yang direwayatkan oleh Bukhari Muslim Aisyah radiyallahu anha mengatakan Nabi selalu beritikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan Sampai beliau kembali kepada Allah SWT Lalu setelah beliau wafat, tradisi itu, kebiasaan itu, ibadah itu diteruskan oleh keluarganya atau istri-istrinya Ini menunjukkan bahwa itikaf adalah salah satu hobi Nabi bahkan sebelum beliau dapat wahyu Kenapa? Karena itikaf adalah ibadah yang paling istimewa Satu, di dalam itikaf kita belajar khulwah Kita belajar al-unsubillah, berduaan dengan Allah Jadi itikaf bukan ngariung Kalau bahasa Indonesia-nya ngumpul-ngumpul Itikaf itu bukan nongkrong bareng geng Itikaf itu adalah kesempatan kita Al-unsubillah, berduaan dengan Allah Karena udah setahun ini kita kayaknya gak punya waktu buat Al-unsubillah, berduaan dengan Allah Karena udah setahun ini kita sibuk dengan kerjaan kita Sampai di rumah udah capek Kita kalau ke masjid juga cuma sholat doang Terus balik lagi ke rumah Kita gak sempat curhat sama Allah Gak sempat munajat sama Allah Gak sempat zikir yang tenang Hanya mengingat Allah dan gak terganggu dengan yang lain-lain Nah, pas itikaf inilah kesempatan kita untuk berduaan dengan Allah SWT Disebut dengan istilah khulwah Atau disebut dengan istilah al-unsubillah Itu hobinya para ambiya Bahkan Nabi Sulaiman di akhir hayat beliau Beliau menghabiskan waktu dengan itikaf di masjidnya Atau di musholanya Sampai beliau wafat Artinya Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan sedang beritikaf Begitu juga hobi para sahabat Di antara mereka ada yang wafat dalam keadaan sedang beritikaf Seperti Uthman bin Affan yang beritikaf antara Asar sampai Maghrib Sambil membaca Al-Quran Kemudian beliau dibunuh Jadi beliau itikaf di musholah pribadinya Artinya itikaf itu adalah kesempatan yang dinantikan oleh orang-orang beriman Agar dia bisa berduaan dengan Allah SWT Sehingga salah satu di antara keistimewaan itikaf Kita bisa berduaan dengan Allah dalam doa Dalam zikir Dan dalam munajat Munajat panjang kita Ada satu adegan itikaf yang menurut saya romantis dan lucu di zaman Nabi adalah Ketika Nabi SAW sedang itikaf di masjid Nabawi Dan beliau tidak mau keluar dari masjid Aisyah datang ke masjid untuk menyisir rambut Nabi di siang hari Jadi ketika Nabi habis mandi Mandi pagi Maka Nabi meminta kepada Aisyah untuk merapihkan rambut beliau secara romantis Dengan disisir oleh Sayyidah Aisyah Ini menunjukkan bahwa itikaf itu memang harusnya di masjid Kecuali dalam kondisi darurat kayak sekarang Kita mungkin boleh itikaf di rumah Atau di mushollah pribadi kita Tapi tetap dengan menjaga adab-adab itikaf Seolah-olah kita sedang beritikaf di masjid Artinya kita gak keluar dari mushollah itu Selama kita sedang itikaf Jadi kayak gak lalu lalang gitu Menetap disitu Dan kita fokuskan untuk beribadah saja Bukan baca buku Bukan talim Karena bukan momennya untuk talim Tapi momennya untuk ibadah Dan berduaan dengan Allah SWT Di antara keistimewaan itikaf yang disebutkan dalam hadis adalah Itikaf itu pahalanya seperti berjihad Atau ribat Sehingga siapa yang melakukan itikaf Maka dia seperti orang yang sudah berjihad Apalagi kalau itikafnya sampai Ditakdirkan Allah bertepatan dengan malam Laylatul Qadar Dari 10 malam terakhir Ramadan Maka itikafnya seperti orang yang berjihad Lebih daripada seribu bulan Kebayang gak berjihad seribu bulan Sekali itikaf pahalanya kayak jihad Tapi kalau itikafnya malam Laylatul Qadar Berarti dia seperti berjihad seribu bulan Artinya berjihad selama seratus tahun Itulah pentingnya itikaf Mudah-mudahan mulai malam ini Kita gak ada yang ketinggalan satu malam pun Itikaf baik yang mungkin bisa di masjid Di masjid Yang gak bisa di masjid Di musola pribadinya Di rumah masing-masing Sehingga kita mendapatkan kebaikan Akhir Ramadan Yaitu Laylatul Qadar Khairu min al-fisyah Yang lebih baik daripada seribu bulan Barakallah fiq Change yourself Change your future Ayo Hydra Finansial Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax